Intro Bismillahirrahmanirrahim Saudara pemirsa Kali ini Kita akan berbincang Tentang kebajikan Ada seorang sahabat nabi Yang pernah bertanya kepada nabi Apakah Kebajikan itu Nabi Termenung Lalu menjawab Kebajikan Adalah Sesuatu yang menenangkan hatimu Dan Keburukan Adalah Yang kamu ragu Bimbang Dan hatimu tidak tenang menghadapinya Walaupun Sudah ada yang berkata Kepadamu Atau memberimu fatwa Tentang kebolehannya Sudara Jawaban nabi ini Berdasar Pada Pandangan agama Bahwa Manusia Diciptakan Allah Diciptakan Allah Dalam keadaan baik Dalam keadaan fitrah Itu sebabnya Kata orang Anda sebenarnya Melakukan suatu keburukan Dengan Sedikit Terpaksa Pada mulanya Dan pada akhirnya Kalau sudah terbiasa Maka Keburukan itu Dengan mudah Anda lakukan Itu juga sebabnya Apabila Seorang melakukan Keburukan Maka Dia melakukannya Pada mulanya Sembunyi-sembunyi Tetapi Kalau sudah terbiasa Maka dia tidak Malu lagi Ini berbeda Dengan kebaikan Anda Tidak memaksakan diri Melakukan kebaikan Bahkan Tidak perlu Bersembunyi-sembunyi Untuk Melakukan Tapi Manusia Bergaul Manusia Dipengaruhi Oleh lingkungan Dipengaruhi Oleh bacaan Dipengaruhi Oleh teman Sehingga Menjadi Kaburlah Kebaikan itu Bahkan Bisa jadi Kebaikan Dianggap Keburukan Dan keburukan Dianggap Kebaikan Memang Kata para pakar Sesuatu Yang baik Bila telah Ditinggal Dia dapat Dianggap buruk Dan sesuatu Yang buruk Bila sering Dilakukan orang Bisa saja Pada akhirnya Dianggap Baik Dari sini Kita katakan Kita katakan Tadi Tiga hal Tiga hal Pokok Yang pertama Berkaitan Dengan hati Berkaitan Dengan Akidah Dicontohkannya Keimanan Kepada Allah Keimanan Kepada Rasul Itu Rukun-rukun Iman yang kita Kenal Itu Adalah bagian Daripada kebajikan Yang ada Di dalam hati Termasuk Di dalamnya Niat yang Tulus Sangka baik Terhadap Sesama Yang kedua Yang digaris Bawahinya Kebajikan Adalah Amal Perbuatan Baik Amal sosial Berupa Bantuan Berupa Sedekah Maupun Amal ritual Yang seperti Salat Yang seperti Zakat Yang seperti Haji Yang ketiga Yang digaris Bawahinya Menyangkut Kebajikan Adalah Akhlak Akhlak Moral Yang menghiasi Pribadi Seseorang Antara lain Yang disebutnya Adalah Memenuhi Janji Janji Kepada Allah Janji Kepada Sesama Manusia Janji Kepada Lingkungan Dalam Konteks Ini Digaris Bawahi Bahwa Memenuhi Janji Adalah Kewajiban Seorang Muslim Baik Terhadap Sesamanya Muslim Maupun Terhadap Non-Muslim Sama Halnya Dengan Menunaikan Amanah Ia adalah Kewajiban Seorang Muslim Baik Amanah Itu Diterimanya Dari Seorang Muslim Maupun Dari Non-Muslim Demikian Juga Berbakti Kepada Orang Tua Baik Orang Tua Itu Muslim Maupun Non-Muslim Itu Bahagian Dari Akhlak Dan Itu Bahagian Dari Kebajikan Yang Dituntut Oleh Agama Untuk Ditegakkan Bagi Setiap Yang Mengaku Beragama Sudara Kebajikan Banyak Dalam Bulan Puasa Ini Banyak Yang Dapat Kita Lakukan Bukan Hanya Salat Terawih Di Malam Hari Atau Tadarus Di Siang Hari Berakhlak Yang Baik Adalah Bahagian Yang Terpenting Dari Apa Yang Dinamai Kebajikan Tanpa Itu Kebajikan Yang Kita Lakukan Masih Tetap Kurang Cinta Ikhlas Pada Manusia Bagai Jaya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Inna Nas'aluka Minal Khairi Kullihi Ajilihi Wa Ajilih Ma'alimna Min Huwa Malam Na'alam Ya Allah Kami Bermohon Kepadamu Segala Macam Kebajikan Kebajikan Yang Dekat Untuk Dunia Ini Dan Kebajikan Yang Jauh Di Akhirat Kelab Ya Allah Kami Bermohon Kepadamu Perlindungan Dari Segala Keburukan Baik Yang Dekat Maupun Yang Jauh Wa Sallallahu Wa Sallallahu Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallam Wa Alhamdulillahi Rabbil Alami Kepadamu Terima kasih telah menonton